Pesawat CESNA Grand Caravan milik maskapai SEMUA Aviasi Mandiri atau SEMR yang sempat dikabarkan hilang kontak di Kabupaten Yalimo, Papua ditemukan. Pesawat SEMR registrasi PKSMW ditemukan di tengah hutan belantara dalam kondisi terbakar dan mengeluarkan asap. Pesawat ditemukan oleh anggota posar Wamena yang melakukan pencarian dari atas helikopter. Tim Sar Saudara kini tengah berupaya untuk mengevakuasi korban di tengah sulitnya medan. Sebelum ditemukan, pesawat CESNA Grand Caravan milik SEMR ini hilang kontak saat terbang dari Bandara Elim menuju kampung Poik. Pesawat berangkat pada pukul 10 lewat 53 menit waktu Indonesia bagian timur dari Bandara Elim menuju Bandara Poik. Namun setelah pesawat terbang kurang lebih 7 menit, pesawat ini kehilangan kontak. Pesawat membawa 6 orang penumpang dan 2 kru. Informasi terkini terkait penemuan pesawat SEMR yang hilang kontak di Ilaga, Papua. Kita akan bergabung bersama jurnalis Kompas TV, Findi Rahmeni. Findi, jadi informasi terkini yang Anda dapatkan setelah lokasi pesawat ditemukan ini, apa yang saat ini dilakukan oleh Tim Sar? Ya, selamat malam, Audil dan Jumur Saudara. Dapat kita menginformasikan bahwa sekitar pukul 17 waktu Indonesia Timur, pesawat SEMR yang hilang kontak pada tadi siang, Jumat-siang sudah ditemukan dalam keadaan terbakar di tengah hutan. Dari keterangan yang disampaikan oleh KASI OPS, Kantor Sarjayapura mengatakan bahwa saat ini proses evakuasi terhadap para korban ini belum bisa dilaksanakan karena medannya yang sulit. Saat ini juga Kantor Sarjayapura sementara membangun komunikasi dengan Lanut Silas Papara Jayapura untuk upaya evakuasi. Rencananya evakuasi terhadap para korban, di mana dua kru pesawat dan juga empat penumpang akan dilaksanakan pada Sabtu besok. Rencananya titik evakuasi akan dimulai dari Jayapura. Seperti itu, kemudian akan ada helikopter yang terbang dari Base of Lanut Silas Papara Jayapura menuju lokasi untuk melakukan evakuasi. Kemudian juga rencananya akan ada tim Basarnas dari Wamena juga akan menuju lokasi untuk menyiapkan atau menuju lokasi titik jatuhnya pesawat untuk menyiapkan rencana evakuasi melalui udara seperti itu. Oke, bagaimana sebenarnya kondisi penumpang dan awak pesawat SAMR ini, Pindih? Ya, untuk kondisi para penumpang dan kru pesawat sendiri memang saat ini belum bisa diketahui karena memang hingga saat ini tim SAR dari Pos Wamena belum bisa turun ke lokasi karena memang medannya yang agak sulit. Sehingga memang saat ini kami belum mendapatkan informasi pasti terhadap kondisi dari para korban dari pesawat SAMR ini. Oke, Vindih kalau tadi disebutkan medannya sulit untuk bisa mengevakuasi. Sebenarnya bagaimana sih kondisi medan di sana, di hutan, kemudian pada saat perjalanan berlangsung pesawat ini? Ya, sudah dapat kami sampaikan bahwa untuk kondisi medan di sana sendiri memang terdiri dari pegunungan dan hutan lebat seperti itu karena memang lokasi kampung poik ini sendiri berada di tengah hutan sehingga untuk mencapai kampung ini adalah salah satu transportasi atau transportasi satu-satunya yang dapat digunakan adalah menggunakan transportasi udara seperti itu. Sehingga memang inilah yang membuat atau ketergantungan warga setempat terhadap suple bahan makanan dari kota yaitu menggunakan pesawat atau transportasi udara seperti itu. Sehingga memang lokasi ini cukup sulit karena memang dari informasi yang kami dapatkan dari kepolisian Polresial 5 tadi menyebutkan bahwa lokasi titik ditemukannya pesawat SAMR yang jatuh ini berada di jarak 12 km dari Ibu Kota Ililim seperti itu. Kemudian lokasinya berada di tengah hutan dan di sekitar itu tidak ada perkampungan seperti itu. Bahwa 6 orang, ada 2 kru, 6 penumpang ini sudah terdatakah siapa-siapa saja? Dari data yang kami lakukan bahwa dari 6 orang ini 20-nya adalah kapten pilot Heri Permadi, kemudian salah satu mekanik dari pesawat SAMR. Kemudian untuk 4 penumpang ini diketahui merupakan warga dari kampung Pogi ini sendiri. Karena memang mereka diketahui baru turun ke Ibu Kota Ililim untuk berbelanja bahan pokok dan baru hari ini terbang membawa bahan pokok ini kembali ke kampung halaman mereka. Namun memang pesawat mengalami kecelakaan sehingga hilang kontak seperti itu. Sudah adakah dugaan penyebab kecelakaan pesawat SAMR? Karena kan menurut informasinya 7 menit ya Findi, 7 menit baru terbang kemudian hilang kontak. Untuk dugaan sementara memang sejauh ini belum bisa disampaikan oleh atau belum diketahui oleh Tim SAR sendiri. Karena memang pada saat kejadian ini terjadi, cuaca di lokasi memang cukup terang. Namun untuk penerbangan menuju kampung Pogi ini sendiri memang diketahui cukup berawan dan juga tertutup kabut. Sehingga memang saat ini belum bisa dipastikan penyebab jatuhnya pesawat SAMR ini. Kalau tadi Findi bilang evakuasi akan dilakukan pada besok hari karena mengingat ini juga sudah malam ya. Kalau begitu apa saat ini Tim SAR yang sedang dilakukan untuk persiapan evakuasi besok? Dan besok pukul berapa rencananya? Ya dari tadi keterangan kasih Basarnas Jayapura sendiri menyebutkan bahwa untuk proses evakuasi memang tidak bisa menggunakan helikopter yang tadi digunakan untuk melakukan pencarian. Karena terbatas dengan alat-alat dalam helikopter ini sendiri. Sehingga memang saat ini sementara berkomunikasi, membangun komunikasi dengan Lanucilas Papare Jayapura di mana mereka memiliki peralatan yang lebih lengkap seperti itu. Dan pesawat atau helikopter yang akan digunakan juga lebih besar. Sehingga memang tadi atau saat ini masih dilakukan koordinasi dengan pihak Lanucilas Papare Jayapura untuk menggunakan helikopter untuk proses evakuasi besok. Sementara untuk waktunya sendiri memang saat ini masih menunggu atau nanti melihat kondisi ataupun cuaca besok. Karena kondisi di Papua ini sendiri sering berubah-ubah seperti itu. Sehingga memang untuk proses evakuasi masih menunggu hasil koordinasi dengan Lanucilas Papare dan juga melihat kondisi cuaca besok. Pesawat SAMR sudah ditemukan siang sore hari ini. Namun evakuasi direncanakan akan berlangsung besok karena mengingat hari ini juga sudah malam hari. Dan saat ini tim gabungan, tim SAR juga sedang berkoordinasi untuk melakukan evakuasi esok hari. Karena satu kendalanya salah satunya adalah cuaca. Terima kasih laporannya Jurnalis Kompas TV, Findi Rameni.